Minggu sore, Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kembali diterjang banjir hingga setinggi setengah meter. Hujan yang mengguyur sejak minggu pagi membuat aliran sungai Cihlang meluap dan mengenangi sembilan rumah serta kantor desa setempat. Selain itu, akses jalan yang biasa dilalui warga juga terputus. Untuk menuju jalur utama, warga terpaksa memutar arah. Enggak, enggak hidup. Mati, ya. Ya masuk air, kan. Kenapa, Pak? Dipaksain, Pak. Ini kan jalan nguriling, jauh kalau mau pulang. Harus gimana? Harus muter. Harus muter. Oh, jauh? Ya, sekitar 6 kilo lah. 6 kilo, ya. Enggak ada jalan lain? Enggak ada, ya. Kalau mau kemana? Mau kecualian. Derasnya aliran air membuat tanggul Cihlang kembali jebol. Padahal baru dua bulan lalu tanggul diperbaiki. Karena jebol di samping beronjong, karena yang dulu sudah ditanggul lagi ya dengan pemasangan beronjong, sepasang sebanyak 13 meter, panjang 12 meter. Namun sayangnya yang sebelahnya lagi nih yang jebol. Sementara itu di Pemakasan, Jawa Timur, banjir merendam kantor Pemkap hingga setinggi 1 meter. Gendangan air mulai tinggi pada minggu sore. Banjir bertambah parah karena dinding kantor yang berada di sebelah barat ambrol. Kalau bahasnya sih yang jelas itu, Mas. Sudah bahasnya semua. Karena memang berkas ada di bawah sebagian, karena ruangannya memang tidak cukup. Ada berapa instansi di sini, Mas? Banyak. Di sini banyak sih. Ada mungkin, kalau lima lebih. Para pegawai negeri sipil yang seharusnya libur terpaksa datang demi mengamankan sejumlah dokumen, perangkat elektronik, serta memindahkan kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor Pemkap. Tak mampu menahan derasnya aliran air, Sungai Bajang, Kabupaten Ponorogo meluap minggu siang. Air sungai meluap setelah hujan lebih dari lima jam mengguyir wilayah itu. Tanggul penahan jebol. Banjir tak terhindarkan dan masuk ke permukiman dengan ketinggian setengah hingga 1 meter. Selain merendam puluhan rumah di Desa Bajang dan Karangan, Kecamatan Balong, Jawa Timur, derasnya aliran sungai juga merendam puluhan hektare sawah. Itu tanggul yang samping itu jebol, Mas. Biasanya karena pendangkalan daripada tanah yang menumpuk itu sehingga tidak kuat menampung air. Akhirnya dia itu membedahkan tanggul yang sudah ada itu. Setidaknya empat desa terdampak luapan aliran Sungai Bajang, yakni Desa Bajang, Karangan, Balong, dan Ngampel. Banjir juga merendam jalan-jalan penghubung antar kecamatan. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.